Grayson Herbert jadi korban kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501 pertama yang disemayangkan di rumah duka Adijasa, Surabaya. Jumat 2 Januari 2015, sejumlah persiapan menyambut kedatangan jenazah korban Air Asia rute Surabaya-Singapura yang jatuh di Selat Karimata sudah dilakukan rumah persemayaman di Jalan Demak, Surabaya ini. Termasuk menggratiskan biaya sewa bagi seluruh korban Air Asia KZ-8501 asal Surabaya. Saya sudah mengumpulkan Dewan Pengurus, ya kita untuk antisipasi, nanti kalau korbannya banyak, itu rumah yayasan ini kita harus berpartisipasi. Tapi lagi ini kan kurang lebih 81 orang warga kota Surabaya, yang mana itu nanti kalau tempat di Surabaya ini tidak ada persemayanan yang kayak di Adijasa ini. Menurut Jonor, rumah persemayawan yang ia klaim terbesar se-Asia Tenggara ini bahkan siap menampung seluruh korban Air Asia jika diperlukan. Semua 80 jenazah yang ketemu nanti, itu kita siap menampung, itu cukup. Jadi kita tawarkan kepada PENCOD juga, supaya PENCOD sama kita itu ada kerjasama yang baik. 81 warga kota Surabaya menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501 yang nahas dalam perjalanannya menuju Singapura, Minggu pagi 28 Desember 2014 lalu.